Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024 Teman-teman sekalian Melanjutkan video tentang nilai rapor yang kira-kira aman di SNBP 2024 Saya akan kupas di Universitas Jember Salah satu kampus yang terkenal di Jawa Timur Di layar ini daya tampung UNES tahun 2024 Bahwa tahun ini UNES akan menerima total 13.650 Dengan perincian SNBP itu 20% sekitar 2,665 Kemudian di jarut tulisnya 30% 4.165 Dan sisanya di jarum mandiri 6.820 Sehingga totalnya 13.650 Kita akan fokus di SNBP Dimana kursi 2065 ini akan diperbutkan oleh anak-anak terbaik di Jawa Timur Khususnya dan juga Jawa Tengah dan Jawa Barat Serta seluruh provinsi ada di Indonesia Saya akan memberikan penguatan terkait dengan kriteria penilai SNBP Ada empat kriteria Dimana nilai rapor itu menjadi salah satu item yang sangat menentukan Kemudian ada prestasi lomba, indeks alumni, dan indeks sekolah Nilai rapor ini harus konsisten di semesta satu sampai limana Berapakah rata nilai rapor untuk masing-masing prodi yang masih bisa bersaing di UNES tahun 2024 Ya Di klasa pertama ini untuk Scientech ada pasti ya FK, FKG, Gizi, Rekasa Perencanaan Mekanik, dan Informatika di angka 91.90 sampai di angka 88 Di Sosum ada ilmu hukum, akutansi, HI, manajemen, dan PGSD di rata 90 dan 88 Kemudian berikutnya ada penyelam pertanian, teknik pertanian, medekin fisika, ilmu pertanian, dan pendidikan biologi di angka 88 Kemudian Sosiologi, PG PAUD, ekonomi pembangunan, geografi, dan sejarah Sama ya, ini hampir mirip di angka 88 Berikutnya ada biologi murni, teknologi hasil pertanian, teknologi rekesa elektronika, pendidikan matematika, dan teknik informasi di angka 87 Kemudian manajemen perusahaan, akuteknologi, ilmu manusia negara, ilmu kesehatan sosial, pendidikan bahasa Inggris di angka 88 dan 87 Berikutnya ada teknik lingkungan, kesehatan masyarakat, teknik sipil, akronomi, dan informasi di angka 87 Mungkin yang jadi pertanyaan, kenapa farmasi ke 87 lolos ya Ini anomali mungkin ya, tapi kalau pro difarmasi ini harusnya angka amannya di angka 90 ya Barangkali ini adalah anak-anak yang memang dari daerah tertentu ya Dengan indeks sekolah yang bagus, mungkin indeks alam juga bagus Sehingga dengan rapor sekian dia masih bisa lolos Tapi kalau angka amannya mungkin di angka 89-90an mungkin ya Kemudian di sosumnya ada PLS, usaha perjalanan wisata, BKSD, serta Inggris, dan perfilman di angka 87 Di layar ini ada teknik elektro, pendidikan IPA, teknik perminyakan, kimia, dan mesin di angka 86 Dan di sosumnya ada ilmu sejarah, agribisnis, sastra Indonesia, administri keuangan, dan ekonomi syariah di angka 86 juga Lanjut di layar berikutnya ada teknologi rekesa konstruksi, teknik pertambangan, fisika, keperawatan, dan teknologi konstruksi perkapalan di angka 86 Kemudian ada ilmu administri bisnis, kesekretariatan, BWK, perbacaan, dan bahasa Indonesia di angka 85 Saintec berikutnya di matematika, teknologi rekesa pertanian, teknik kimia, ilmu tanah, keperawatan di angka 86 dan 85 Terakhir di sosumnya dan pendidikan ekonomi di 85 Dan di layar terakhir untuk Saintec itu ada proksi tanaman, sistem informasi, pertanakan, dan ilmu keperawatan di angka 85 Kalau lihat data ini maka nilai rata minimal ya, paling tidak yang disiapkan itu minimal 85 Untuk prodi-prodi yang di klas tertengah dan kebawah Untuk yang prodi di klas teratas ini harus 90-an itu paling tidak angka yang harus dicapai Supaya persaingan menjadi berpeluang dan teman-teman bisa punya kans yang lebih besar Untuk bisa laus di jalur SNBP Universitas Jember tahun 2024 Semoga data ini membantu dan tetap semangat Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh